Anda kembali di lintas Sainu Siang, Pemirsa gelaran Indonesia Open akan balik diselenggarakan di Istora Senayan. Sejumlah penggemar bulu tangkis pun mendatangi lokasi pertandingan untuk menyaksikan ajang badminton bergengsi ini. Sementara itu sejumlah wakil termasuk ganda campuran Indonesia harus menarik diri dan dipastikan tidak akan berlaga pada ajang Indonesia Open. Pemirsa salam olahraga, setelah kemarin sukses dengan Indonesia Masters 2022. Kini Istora Senayan kembali diramaikan oleh badminton lovers untuk mengikuti ajang bergengsi Super Seribu Indonesia Open 2022. Sudah terlihat antusiasme dari para badminton lovers untuk menyaksikan langsung akankah Indonesia menorehkan kembali prestasi di ajang Super Seribu ini. Namun sayangnya sebelum dimulai Indonesia Open 2022 sejumlah wakil ini harus mengundurkan diri. Di antaranya itu pasangan ganda campuran dari Hong Kong yaitu Tang Chuman dan juga Se Ying Sued yang harus mengundurkan diri. Dan keduanya harus mengundurkan diri dan menyesali ada keputusan ini. Penyesalan ini dicuitkan oleh Se Ying Sued pada sosial medianya yang mengatakan dirinya harus mengundurkan diri. Dikarenakan salah satu penyebabnya adalah reaktifnya hasil tes Se Ying Sued yang menyatakan dirinya ini menderita COVID-19. Di hari pertama ini untuk menyaksikan sejumlah nama yang akan kembali berlaga. Di antaranya hari ini ada Antonis Inisuka Ginting akan berlaga dan juga Dominions yaitu ganda putraan belakang Indonesia yang akan kembali berlaga pada hari ini. Dan tentunya masih ada lagi harapan-harapan Indonesia untuk menorehkan kembali prestasi pada ajang Indonesia Open 2022. Ketika kemarin pada saat Indonesia Masters 2022, pasangan ganda putra Indonesia, Fajar dan juga Rian ini berhasil menyabet medali mas. Akankah Fajar dan Rian ini bisa kembali menyabet medali mas pada ajang Super Seribu Indonesia Open 2022? Dan akankah Apriyani dan juga Fadi yang kali ini berhasil menyabet medali mas? Kita saksikan bersama-sama di Indonesia Open 2022. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Adi Seriawan, INews melaporkan.